hai hai oke jumpa lagi di channel YouTube otak-atik aja dan kali ini ada sebuah receiver yaitu Gardiner G88 HD Otimo untuk kerusakan resever ini apabila dihidupkan menyala tapi tidak ada kekuatan sinyal dan tidak ada menunjukkan kualitas sinyal jadi menurun untuk resever ini masih segel oke untuk lebih jelasnya ini saya sudah siapkan untuk televisinya biar kita lebih enak untuk melihat di layar dan selanjutnya untuk resevernya saya akan colok dulu oke untuk resever sudah on Hai dan untuk di layar masih belum keluar gambar oke untuk resever ini terkadang di layar menyala dan terkadang standby on kayak gini oke eh saya coba cabut lagi dan colok lagi oke untuk gambarnya udah muncul oke untuk gambarnya udah muncul itu ada pemberitahuan tidak ada sinyal karena untuk di kabel RNB-nya kabel antena belum saya pasang oke resever ini hidup bila kita tekan menu di televisi juga tampil kita coba di pengaturan antena nah disini ada kekuatan sinyal dan kualitas untuk kekuatannya ini ya saya coba pasang kabelnya dulu oke ini saya memakai LNB yang tipe C jadi di resevernya saya program di Kavision C ya dan ini Kavision K upn dan ini CBn oke ya ini kabel LNB udah saya pasang tapi untuk kekuatan sinyalnya Tidak mau naik Kalau kekuatannya tidak mau naik Apalagi kualitas sinyalnya ini Tidak ada sama sekali Oke Untuk Receivernya ini Normal-normal saja Dan kalau di Pencet remote juga bisa Oke Ini semua Tidak ada sinyal Bisa teman-teman lihat Di pojokan sini Sama sekali Tidak ada Nah itu Kekuatan sama kualitas sinyalnya Oke Kalau kita amati untuk Layar Layar panel LED Layar panel LED Untuk LED-nya ini berkedip Oke mungkin untuk teman-teman Tidak begitu jelas Melihat di panel LED-nya ini Ini kalau dilihat jelas Ini agak berkedip Dan mungkin itu yang menyebabkan Di receiver ini Tidak bisa Nangkap siaran Dan untuk kualitas sinyalnya Juga menurun Oke Sebentar saya Agak gelapkan dulu Oke sudah fokus Dan ini untuk pengaturan antena Dan ini untuk pengaturan antena Kefisien C Kekuatan tidak ada Apalagi kualitasnya juga tidak ada Dan Bisa jadi ini Yaitu di Power supply-nya yang bermasalah Oke Untuk mengetahui Power supply-nya yang bermasalah Kita ganti Kita tes Memakai Power supply lain Dan kalau dilihat secara jeli ini Di panel LED-nya ini berkedip Mungkin di Layar HP Anda Tidak begitu jelas Kalau diamati ini Berkedip Bergetar gitu ya Oke Untuk Menangani Kasus receiver seperti ini Tidak usah panik Jadi tidak usah Kita bongkar untuk receiver-nya Cukup kita mencoba Mengganti yaitu Power supply-nya Oke kita cabut dulu Dan ini Untuk yang aslinya Untuk arusnya Ini Output 12V 1A Oke Tidak jelas Dan saya akan mencoba Ini Adaptornya sama-sama 12V 1A Oke Saya akan Colokkan dulu Lalu untuk Adaptornya Saya tancap Oke Receiver on Dan kalau Kita amati Di panel LED-nya ini Sangat terang Dan Tidak bergetar lagi Oke Selanjutnya Kita akan Lihat Untuk kualitas Sinyalnya Setelah Diganti Adapter Power supply Apakah Bisa naik Untuk kualitas Sinyalnya Oke Kita tekan Menu lagi Pengaturan Antena Oke Nah Bisa teman-teman Lihat Untuk kekuatan Sinyal Langsung Naik 76% Dan kualitasnya 71% Saya memakai Kaficion C-band Untuk LNB-nya Dan kita Rubah Di KU-band Oke Tadi Kita rubah Di KU-band Untuk Kekuatan Sinyalnya Tidak naik Sekarang naik 56% 57% Kalau di KU-band Dan kalau di C-band Langsung tinggi Oke Berarti Untuk Receiver-nya Ini bisa Kita Pakai lagi Dan selanjutnya Kita exit Untuk Melihat Channel-nya Oke Bentar Ini di KU-band Dan kita Pindah Di K-vision C-band Oke Untuk Gambarnya Di channel Sudah muncul Oke Sudah keluar Oke teman-teman Jadi Untuk Kerempuan Receiver Seperti ini Ini Kita bisa Kita bisa melihat Dari Panel LED Depan Receiver Ini ya Yang warnanya Hijau Ini setelah Ganti Adapter Untuk Cahayanya Ini sangat Terang Dan tidak Bergetar Oke Jadi Jadi Kesimpulannya Yang rusak Yaitu Di Adapternya Ini Di power Sublenya Dan Kita ganti Receiver Sudah bisa Normal kembali Dan bagi teman-teman Semuanya Kalau ingin Lebih Irit lagi Irit biaya Untuk Adapter Tidak usah Diganti Kita pakai Yang lama Tapi kita Buka dulu Untuk Adapter Ini Kita akan Lihat Untuk Mesin Di dalamnya Yang pasti Itu Kalau kerusakan Seperti itu Ada Elko Yang Kualitasnya Sudah Menurun Oke Untuk Adapter Adapternya Saya Saya akan Buka Dulu Oke Ini Untuk Adapternya Sudah Saya Buka Dan Kita Akan Lepas Oke Untuk Bentuknya Di dalam Adapternya Seperti Ini Dan Kalau Dilihat Sama Sekali Tidak ada Elko Yang Bergelembung Tapi Kalau kita Melihat Dengan Jeli Di bagian Bawah Elko Yang Output Ini Ada Kayak Spawn Ini Keluar Dari Elkonya Oke Jadi Ya teman Teman Untuk Bisa Menormalkan Receiver Ini Tidak Usah Beli Adapter Lagi Cukup Kita Ganti Satu Buah Elko Ini Ini Yang Mengakibatkan Yaitu Arus Berkurang Dan Untuk Kualitas Sinyalnya Tidak Bisa Naik Oke Saya Akan Ganti Dulu Untuk Elkonya Yaitu 16V 1000 Mikro Oke Oke Teman Teman Ini Untuk Adapternya Dan Ini Elkonya Untuk Di Belakang Elko Di bawah Ini Sudah Keluar Minyak Hitam Oke Ini Ada Penggantinya Yaitu Saya Kasih Sama 1000 Mikro Tapi Untuk Folknya 25 Oke Saya Akan Pasang Dulu Oke Untuk Elkonya Sudah Saya Pasang Dan Saya Akan Masukkan Lavi Disini Lalu Saya Akan Tes Untuk Hasilnya Nanti Gimana Kita Simak Terus Videonya Dan Jangan Lupa Untuk Teman Teman Dukung Channel Ini Terus Dengan Menekan Like Subscribe Biar Channel Ini Tetap Bergembang Terus Dan Saya Tetap Semangat Terus Untuk Membuat Video Video Terbaru Dan Semoga Bermanfaat Bagi Teman Teman Semuanya Oke Ini Untuk Adapternya Sudah Saya Rapikan Dan Saya Pasang Kembali Untuk Penutupnya Dan Selanjutnya Saya 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 Coba Oke Untuk Adapter Yang Tadi Kita Lepas Dulu Dan Kita Coba Untuk Adapter Yang Sudah Saya Ganti Elko Oke Selanjutnya Adapter Saya Colok Oke Untuk Hasilnya LED Di Receivernya Sudah Sangat Terang Dan Tidak Bergetar Lagi Oke Bisa Langsung On Dan Kita Tunggu Untuk Sinyalnya Oke Sudah Muncul Hijau Dan Televisi Sudah Menyala Ya Nah Jadi Untuk Teman Teman Semuanya Untuk Kerusakan Receiver Seperti Ini Jadi Yang Harus Diganti Yaitu Adapter Dan Bila Ingin Irit Biaya Lagi Kita Lepas Kita Buka Di Adapter Yang Aslinya Kita Periksa Dan Ternyata Kemungkinan Banyak Adapter 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 Seperti Ini Kalau Rusaknya Di Receiver Itu Yang Pasti Elko Saya Pernah Menemuin Beberapa Kali Untuk Receiver Yang Memakai Adapter Luar Jadi Rusaknya Adalah Elko Di Bagian Output Oke Untuk Teman Teman Cukup Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Dan Semoga Bermanfaat Bagi Teman Teman Semuanya Mungkin Ada Kesamaan Bisa Simak Terus Videonya Dari Awal Sampai Selesai Oke Cukup Sekian Dulu Dan Sampai Jumpa Di Video Video Berikutnya